Halo teman-teman, jumpa lagi di Alga Konten Anak. Kali ini kita akan mengenal macam-macam ikan hias. Ikan cupang Ikan louhan Ikan gapi Ikan koi Ikan badut Ikan arwana Ikan oscar Ikan diskas Ikan botia Ikan manvis Ikan maskoki Ikan neon tetra Ikan molly Ikan cupang Ikan cupang merupakan ikan hias air tawar. Ikan cupang mempunyai bentuk tubuh dan juga karakter yang unik. Namun ikan jenis ini cenderung agresif. Biasanya ikan cupang terbagi menjadi tiga golongan, seperti cupang hias, cupang liar, dan cupang aduan. Ikan cupang berasal dari Asia Tenggara yaitu Indonesia, Brunei, Singapura, Malaysia, dan juga Vietnam. Ikan louhan Ikan louhan Ikan louhan adalah salah satu jenis ikan hias air tawar yang memiliki ciri-ciri unik di bagian tubuhnya, yakni bentuk kepala atau dahinya yang mengembung dan corak sisik yang beragam. Ikan louhan memang lebih banyak dikenali karena jenong unik di kepalanya. Ikan gapi Ikan gapi merupakan ikan dengan tubuh kecil yang memiliki variasi warna. Bentuk tubuh ikan ini sangat langsing, sirip punggungnya tipis dan sirip ekor melebar yang akan terlihat seperti bendera berkibar saat ikan bergerak. Ikan gapi merupakan ikan hias yang hidup di air tawar. Ikan koi Ikan koi Ikan koi adalah sejenis ikan yang termasuk karp amur yang mempunyai ornamen yang menarik dan jinak. Seringkali ikan ini dianggap varian dari ikan mas, padahal secara genetik berbeda keduanya. Koi biasanya dipelihara sebagai hiasan dengan tujuan keindahkan dan keberuntungan. Ikan koi memiliki berbagai macam corak dan warna. Ikan badut Ikan badut merupakan ikan karang tropis yang hidup di perairan hangat pada daerah terumbu karang dengan kedalaman kurang dari 50 cm dan berair jernih. Ikan badut berwarna oranye cerah dengan tiga garis putih pada tubuhnya. Daerah penyebarannya meliputi samudera pasifik, Fiji, Laut Merah, Samudera Hindia, dan Great Barrier Reef, Australia. Ikan arwana Ikan arwana adalah ikan air tawar purba yang tersebar di seluruh dunia. Ikan arwana memiliki bentuk kepala yang besar dan padat. Bentuk tubuhnya pipi dengan punggung datar. Sisik pada badan besar dan keras, sedangkan kepala tidak bersisik. Gijinya bertipe canin yang berjumlah 15-17. Ikan arwana termasuk ikan karnifora karena memangsa ikan-ikan kecil. Ikan oskar Ikan oskar adalah spesies ikan hias air tawar yang berasal dari keluarga Ciclidae. Ikan oskar berwarna gelap dengan bintik kuning berbentuk cincin atau oceli pada bagian batang ekor dan sirip dorsal. Ikan oskar mempunyai kemampuan untuk mengubah warnanya dengan cepat. Ikan oskar berasal dari Amerika Selatan. Ikan diskas Ikan diskas merupakan ikan yang tenang dan sangat menyenangkan untuk dilihat di akwarium. Ikan diskas dapat berubah warna, entah menjadi lebih gelap maupun terang. Perubahan warna ini disebabkan situasi khusus. Warna ikan diskas yang menjadi lebih gelap, misalnya, menandakan ikan berada dalam keadaan stres. Ikan botia Ikan botia Ikan botia merupakan salah satu jenis ikan loah. Ikan botia biasanya mudah Anda temukan pada daerah aliran sungai. Ikan botia memiliki bentuk tubuh pipih dan bulat memanjang yang ditutup sisik halus. Kepala ikan botia memiliki bentuk seperti torpedo yang agak meruncing ke arah mulut. Di mulut ikan botia terdapat empat buah sungut sebagai alat perlindungan diri. Ikan manvis Ikan manvis memiliki karakteristik bentuk layang-layang dengan dua lengan sirip ke bawah. Ukuran panjang ikan ini dapat mencapai lebih dari 15 cm, dan memiliki kepala yang mengerucut serta bentuk pipih. Ikan ini hidup di rawa-rawa atau daratan banjir yang kaya akan vegetas. Ikan bidadari dapat memakan berbagai macam jenis pakan yakni ikan muda, udang, jentik-jentik, dan cacing. Ikan maskoki Ikan maskoki adalah salah satu ikan hias air tawar yang termasuk ke dalam jenis ikan karpar. Bagian ujung mulut memiliki dua pasang sungut. Terdapat gigi kerongkongan yang tersusun dari tiga baris. Sirip punggung memanjang dan bagian belakangnya berjari tulang keras. Ikan neon tetra Ikan neon tetra memiliki punggung biru muda di atas perut dengan warna putih perak. Ikan ini dicirikan oleh garis horizontal berwarna biru di sepanjang setiap sisi ikan dari hidung ke dasar sirip ikan, dan garis merah warna-warni yang dimulai di tengah tubuh dan memanjang secara posterior ke dasar sirip ekor. Ikan ini sebagian memiliki warna transparan. Ikan molly Ikan molly merupakan jenis ikan hias yang berasal dari daerah aliran sungai Amazon dan sungai Amerika Selatan. Pada alam bebas ikan termasuk ikan berkelompok dan sering hidup pada sela-sela akar tanaman air. Ikan ini memiliki tubuh pipi dengan kepala berbentuk segitiga. Tubuhnya lebar di bagian tengah dan meruncing di bagian moncongnya. Ikan molly Ikan 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 Ikan